NSHBA Season 332, Perang Teror Peritian Hong luar biasa dan anggun, dengan mata yang indah, seperti permata berwarna-warni, sepertinya dia bisa menembus semua rahasia antara langit dan bumi. Dia muncul dari cahaya ilahi, seperti datang dari zaman kuno, dan kembali dari masa depan. Matanya yang indah menatap Long Chen, dan ekspresi terkejut muncul di pipinya yang mulus. Kebaikan tertinggi dan kejahatan tertinggi dicampur. Apakah Anda membawa kehancuran ke dunia, atau kelahiran kembali? Peritian Hong memandang Long Chen, sepertinya bertanya padanya, dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, Long Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Peritian Hong mengabaikan Long Chen, tetapi membungkuh, mengulurkan tangan gioknya, dengan lembut membelai pipi huolinger, dan dengan lembut menyeka air mata di wajahnya. Kamu lahir karena dia dan memiliki kekuatan untuk melahap semua api. Saya harap Anda tidak menjadi Yansu kedua dan membawa bencana ke alam abadi. Long Chen kaget saat mendengar nama Yansu. Untuk beberapa alasan, jantungnya berdetak kencang. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi sepertinya ada catatan tentang dia dalam ingatannya yang jauh, tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan. Tidak bangun. Tetapi mendengar nama ini membuat Long Chen berdebar, seolah-olah itu adalah nama yang tabu, menyembunyikan masa lalu yang mengejutkan. Kakak, kami bukan orang jahat, kami tidak akan melakukan hal buruk. Huolinger menatap Peritian Hong dengan cahaya murni di matanya yang polos. Peritian Hong melirik Long Chen, menganggup dan berkata, saya harap begitu, saya di sini menunggu pemilik Tian Hong Chaiyan muncul, saya pikir begitu. Tetapi saya melihat-lihat, dan rahasia langit menjadi kacau, dan masa depan tidak dapat dilihat, tetapi saya memiliki firasat bahwa Anda bukanlah penguasa api pelangi berikutnya. Tapi tidak masalah, bahkan jika Anda bukan penguasa api pelangi, harus ada sebab dan akibat yang besar dengan api pelangi. Petik 2 Berbicara, wajah Peritian Hong menjadi serius, menatap mata Long Chen dan berkata, kamu adalah satu-satunya orang dalam hidupku yang tidak bisa aku lihat. Di dalam dirimu, aku memiliki rasa keintiman dan rasa takut. Saya tidak tahu mengapa Akademi Lingkiau akan menerima Anda, tetapi saya percaya pada visi lelaki tua itu, saya memutuskan untuk menunjukkan kepada Anda sebuah rahasia. Tetapi setelah membaca misteri ini, Anda akan terinfeksi sebab dan akibat yang sangat besar. Adapun apakah itu berkah atau kutukan, tidak ada yang bisa memprediksinya. Apakah kamu ingin melihat itu? Petik 2 Jantung Long Chen berdetak kencang. Untuk beberapa alasan, dia merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa apa yang akan ditunjukkan Peritian Hong kepadanya benar-benar menakjubkan. Long Chen tidak pernah merasakan tekanan yang begitu menakutkan. Sepertinya ada bintang yang menekannya. Dia tidak tahan, dan dia akan hancur. Aku mengganggu kakakku. Long Chen tidak menolak, tidak peduli betapa sulitnya jalannya, dia harus melanjutkan, dan dia tidak punya tempat tujuan. Bagus. Peri pelangi mengangguk, senyuman muncul di wajahnya, dan sepertinya ada sentuhan kekaguman dalam senyuman itu. Om. Peritian Hong menghilang, dan Long Chen merasa bahwa ruang itu menyusut sesaat. Tubuh dia dan Huo Ling er naik, patung peri besar menghilang, dan Long Chen melayang ke dalam kehampaan, semakin jauh dari tanah. Saat Long Chen bangkit, Long Chen melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang berputar di udara seperti gumpalan pasir. Dunia tempat Long Chen awalnya berada di gugusan bintang besar. Ini lebih dari itu, Long Chen masih naik, dan gugus bintang yang terdiri dari ratusan juta bintang mulai menyusut. Pada saat yang sama, Long Chen melihat nebula seperti film di bawah gugus bintang, yang tampaknya mengisolasi dunia. Apakah itu wall of size? Memisahkan alam abadi dari alam fana, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia melihat film itu. Dinding desahan, tidak peduli orang kuat macam apa yang berani dihancurkan, itu adalah bagian dari hukum alam semesta, jadi warisan dunia fana hanya dapat ditularkan melalui kekuatan iman. Langit berbintang semakin kecil, dan Long Chen terkejut menemukan bahwa ada gugus bintang lain selain gugus bintang tempat dia berada. Anda harus tahu bahwa dunia tempat Long Chen berada hanyalah salah satu dari ratusan juta gugus bintang, dan ada lebih dari satu gugus bintang semacam itu. Ada sembilan, sembilan gugus bintang besar, mengelilingi sebuah bintang besar. Bintang itu sebenarnya lebih besar dari gugus bintang. Melihat gambar seperti itu, Long Chen tertegun. Sebuah bintang sebanding dengan ratusan juta bintang. Seberapa besar ini? Gambar ini hampir menumbangkan kognisi Long Chen tentang alam semesta. Sembilan gugus bintang mengelilingi bintang tersebut. Long Chen melihat gambar ini, dan pola yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Bukankah ini gambar-gambar kuno dan ukiran dinding yang tak terhitung jumlahnya? Sembilan langit dan sepuluh bumi. Sembilan gugus bintang adalah sembilan langit, ditambah bintang besar itu, apakah itu yang dikatakan sembilan langit dan sepuluh bumi? Long Chen penuh keraguan. Meskipun dia pernah mendengar tentang sembilan langit dan sepuluh bumi, tidak ada yang pernah mendengarnya. Benar-benar bisa menjelaskan asal-usul nama itu. Ruang menyusut, dan Long Chen melihat nebula tak berujung di sekitar sembilan gugus bintang, tetapi tidak seperti sembilan gugus bintang, mereka tersebar dan tidak berkumpul bersama, seperti lautan, tak tersentuh tepiannya. Melihat dari jauh, Long Chen sepertinya berdiri di lautan. Dia begitu kecil dan lemah. Long Chen tampaknya melihat sosok besar di mana dia bisa melihat. Long Chen terkejut. Apa itu? Sangat besar. Pada saat itu, saya tiba-tiba memikirkan pembangkit tenaga-naga misterius di kepala Long Chen. Itu juga membuat Long Chen melihat dunia, tetapi sudutnya berbeda dari yang dia lihat sekarang. Ledakan. Tiba-tiba, telinga Long Chen meledak, dan perspektif Long Chen berubah. Dia berada di atas sembilan gugus bintang sebelumnya, dan tiba-tiba, dia jatuh di bawah sembilan gugus bintang. Pada saat itu, Long Chen melihat dunia lain. Itu adalah dunia yang gelap. Bintang-bintang di sisi lain memiliki atmosfer jahat. dan gelap yang tak ada habisnya, seperti neraka. Kemudian Long Chen melihat bahwa makhluk tak berujung bergegas dari dunia gelap ke dunia terang, dan kemudian bintang tak berujung runtuh dan berubah menjadi debu di alam semesta. Bahkan Long Chen melihat bahwa bintang besar yang dikelilingi oleh sembilan gugus bintang terkikis oleh bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dengan hati-hati ke titik-titik itu, mereka ternyata adalah makhluk menakutkan yang sebanding dengan ukuran bintang, dan mereka dengan panik memakan dunia. Dan di dunia itu, tampaknya ada orang-orang kuat yang bertarung, tetapi sayangnya semuanya terlalu jauh, Long Chen hanya dapat melihat titik-titik padat, dan tidak ada lagi yang dapat dilihat dengan jelas. Segera setelah adegan di depannya berubah, Long Chen melihat gambar seseorang memegang pedang yang menyala-nyala, bertarung melawan makhluk menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dalam kehampaan yang tak berujung. Orang itu adalah peri pelangi, dia berdiri di kehampaan, dengan bintang tak berujung di kakinya, pedangnya jatuh, menembus kehampaan, bintang-bintang hancur, dan monster mengerikan itu terbunuh. Darah hitam berceceran, mewarnai dunia menjadi hitam, anggota tubuh patah dan menghancurkan bintang-bintang. Pada saat itu, Long Chen tertegun. Dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengerikan. Long Chen tidak tahu apa alam peritian Hong itu, dan dia tidak tahu apa alam makhluk-makhluk menakutkan itu, tetapi Long Chen tahu bahwa bahkan Rilem King terkuat pun akan terbunuh setelah kekuatan mengerikan ini. Om! Saat peri pelangi bertarung melawan makhluk tak berujung gelombang tiba-tiba sebuah rantai di kehampaan keluar dari langit, menghancurkan bintang-bintang, dan menekan. Di atas rantai, ada kekuatan api yang mengerikan, bintang-bintang meledak dan menyala, seperti kembang api yang bermekaran, tragis dan indah. Peri Tianhong melihat arah serangan rantai itu, meninggalkan makhluk itu, membuka tangan kirinya, dan dengan kuat menghubungkan rantai itu, dan pada saat yang sama, pedang panjang di tangan kanannya berubah menjadi pelangi berwarna-warni, dan jatuh di satu tempat. Uff! Setengah tubuh peri Tianhong hancur oleh rantai, dan pedang panjangnya merobek ribuan bintang, dan kehampaan meledak, memperlihatkan sosok besar, sosok itu meraung dan melarikan diri, meninggalkan lengan, lengan itu jatuh, berbalik menjadi pita, menyalakan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang ke langit. Pada saat ini, makhluk tak berujung bergegas, memanfaatkan peri Tianhong untuk mengambil nyawanya saat dia terluka. Hal yang mengejutkan Long Chen terjadi. Peri Tianhong menyingkirkan pedang panjang itu dan membacakan kitab suci. Sutra Brahma Agung Bab 3312, Api Jahat, Yansu Itu adalah kitab suci yang belum pernah didengar Long Chen sebelumnya, tetapi Long Chen tahu bahwa itu adalah kitab suci Brahma Agung, tetapi dia tidak tahu kitab suci volume berapa. Dengan pembacaan kitab suci Peri Tianhong, bintang-bintang tak berujung menyala, nyala api naik di langit alam semesta, dan medan bintang dinyalakan. Peri Tianhong berdiri di dalam api, suci dan mulia, dia tiba-tiba membuka tangannya, dan wajahnya yang berwarna-warni meledak, menelan langit. Makhluk menakutkan yang bergegas menuju Peri Pelangi langsung berubah menjadi abu, dan setelah api warna-warni berlalu, Peri Pelangi menghilang. Setelah diserang secara diam-diam oleh pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, Peri Tianhong menggunakan tubuhnya untuk memblokir pukulan lawan, dan juga menggunakan pedang untuk melukai lawannya. Pukulannya jatuh. Sosok Peri Tianhong perlahan muncul, membawa Long Chen kembali ke dunia nyata, seolah-olah semua yang sebelumnya hanyalah mimpi, mimpi buruk yang menakutkan. Siapa orang itu? Long Chen bertanya. Yang dia tanyakan adalah makhluk menakutkan yang menyerang Peri Tianhong. Long Chen hanya melihat sosoknya yang samar. Itu adalah seseorang, tetapi dia tidak bisa melihat penampilannya. Dia adalah Yansu, dia menyebut dirinya Kaisar Yan, api paling jahat di sembilan langit dan sepuluh bumi, dan api terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi saat ini. Dia memperoleh dao bertahun-tahun lebih lambat dari saya, tetapi kekuatannya hampir sama dengan saya pada waktu itu. Dia berkultivasi dengan melahap api lain, dan bahkan melebur darah, tulang, dan jiwa semua roh sebagai dasar dao, dan membiarkannya berkembang. Dia mungkin menghancurkan seluruh negeri Dongeng. Dia adalah benih kehancuran yang jahat, lahir untuk melahap dan membunuh, dan aku merasakan nafas yang sama di dalam dirimu. Peritian Hong memandang Long Chen dan berkata, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kurasa aku tidak salah. Beberapa hal harus dihancurkan. Lalu apa standar kehancuran? Apa yang Anda gunakan sebagai dasar dan kriteria untuk mengukur apakah sesuatu harus dihancurkan? Di mata indah Peritian Hong, ada cahaya pelangi yang mengalir, menatap mata Long Chen, sepertinya melihat Long Chen lewat. Long Chen tidak menghindar, tetapi menatap mata Peritian Hong dan berkata, tidak ada kriteria dan standar, setidaknya satu poin, saya tidak akan memilih untuk mendukung dan menghancurkan karena suka dan tidak suka saya sendiri. Mungkin mataku akan dibutakan, tapi hatiku akan selalu jernih, dan aku mengizinkan siapapun untuk tidak setuju denganku. Tidak ada yang benar-benar-benar, benar dan salah, hanya waktu yang akan menjawabnya. Petik 2. Mendengar jawaban Long Chen, senyum berangsur-angsur muncul di pipi sempurna Peritian Hong. Saya sangat puas dengan jawaban ini. Jika Anda bisa mendapatkan api pelangi, saya mungkin akan lebih nyaman. Namun, saya tidak bisa melihat masa depan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan api pelangi, saya khawatir itu akan sangat sulit. Titik 2. Bukankah adikku api pelangi-pelangi? Karena Anda menyetujui kami, beri saya rainbow-rainbow flame. Aku akan mewarisi wasiat kakakku dan membunuh orang jahat itu untuk membalaskan dendamu. Huo Linger tidak bisa membantu tetapi berkata. Titik. Peritian Hong tersenyum sedikit, berjongkok perlahan, dan dengan lembut membelai pipi Huo Linger dengan tangan giyoknya, seolah-olah dia sedang membelai saudara perempuannya sendiri, matanya penuh kelembutan. Kaka, kamu tidak tahu, api pelangi adalah benih yang muncul pada waktu yang tepat. Jika jatuh ke tangan orang baik, itu akan menguntungkan rakyat jelata, dan jika jatuh ke tangan orang jahat, itu akan membawa bencana bagi dunia peri. Adikku adalah salah satu yang sangat istimewa di antara api pelangi. Saya tidak memiliki master, dan saya mengolah semuanya sendiri. Dalam proses kultivasi, saya mendapat bantuan dari ras manusia yang baik hati untuk mencapai kondisi ini. Jadi, saya akan menggunakan hidup saya untuk melindungi umat manusia. Saya sudah mati untuk cinta ini. Pengorbanan dan pemujaan umat manusia itulah yang mengembalikan sisa jiwaku. Selama bertahun-tahun mereka memuja saya, saya secara bertahap memahami perasaan umat manusia, dan saya melihat banyak hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan memahami banyak hal yang tidak pernah saya mengerti. Dengan persembahan mereka, saya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Ini adalah semacam kemampuan untuk hidup kembali dan melampaui hukum surga. Ada semua roh di dunia, dan hanya umat manusia yang memiliki kemampuan ini. Jiwa saya yang tersisa dipelihara di sini, membuka cara kultifasi lain, tetapi saya tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sini, bahkan jika itu adalah perasaan spiritual, mereka akan binasa karena mereka tidak dapat menanggung sebab dan akibat. Titik. Itu sebabnya mereka terus mengatakan bahwa api pelangi berhubungan denganku, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Ini benar-benar tak berdaya. Api pelangi hanyalah benih, tidak berhubungan satu sama lain, sama seperti manusia, mereka semua adalah manusia, ada yang baik dan buruk, ada perselisihan, ada pembunuhan, dan akan ada perang di antara api pelangi. Namun, di bawah reinkarnasi surga, sangat jarang dua biji api pelangi muncul ke dunia pada saat yang bersamaan. Saya telah mengalami proses mengenali penguasa api pelangi beberapa kali, dan saya juga telah melihat mereka dikendalikan oleh orang jahat, entah dihancurkan oleh yang kuat, atau melahap tuannya, menjadi iblis api, dan akhirnya binasa di bawah bencana. Suara peritian Hong sedikit sedih, seolah-olah dia terjebak dalam ingatan yang jauh, dia terus berkata dengan pelan, sayangnya, saya hanya bisa menontonnya dengan tenang, nasib setiap orang perlu dikendalikan oleh diri sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Titik. Saya selalu menantikan untuk memiliki sejenis api pelangi yang bisa didapatkan oleh orang yang baik hati, agar menjadi benar-benar kuat. Petik 2. Kaka, mengapa kamu tidak memberi tahu kami di mana dan kapan api pelangi akan muncul? Saudara Longchen sangat kuat, kami pasti akan mengambil api pelangi, dan kami tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Huo Linger berkata dengan kepalan kecil. Peri pelangi menggelengkan kepalanya, setelah rahasia semacam ini terungkap, itu tidak akan ada gunanya bagimu, tetapi itu akan membuatmu lebih sulit untuk mendapatkan api pelangi. Jadi, saya tidak bisa memberikan bantuan apapun. Alasan mengapa saya keluar untuk menemui Anda adalah karena Longchen membuat saya merasakan semacam panggilan. Dan di Longchen, saya tidak bisa melihat masa depan, artinya, Longchen tidak akan mencemari sebab dan akibat saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda sepotong sejarah gelombang, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bagi Teran, tapi saya bersedia bertaruh pada Anda. Petik 2. Hati Longchen tergerak. Kalimat terakhir peritian Hong, yang telah dia dengar berkali-kali dalam hidupnya, sepertinya bukan kata yang baik, dan rasanya dia akan terjebak dalam ritme. Selanjutnya, intuisi Longchen memberitahunya bahwa peritian Hong masih memiliki banyak hal untuk diceritakan kepadanya. Dia memberitahu Longchen hanya sebagian dari apa yang dia ingin Longchen ketahui. Alasan mengapa peritian Hong memberitahunya begitu banyak ada hubungannya dengan sutra Brahma Agung. Jadi apakah dia memiliki hubungan tertentu dengan Dandi? Longchen memandang peritian Hong dan ingin bertanya tentang sutra Brahma Agung, tetapi melihat mata peritian Hong, dia akhirnya menahan diri. Jika itu yang harus dia katakan, dia akan mengatakannya tanpa bertanya, dan jika dia tidak mengatakannya, percuma bertanya. Longchen, kemunculan api pelangi kali ini akan menarik pembangkit tenaga listrik dari luar langit. Anda harus siap secara mental. Peritian Hong berkata, sebuah pembangkit tenaga listrik di luar langit. Longchen terkejut, apa itu? Bab 3313, Surgawi Melalui percakapan dengan peritian Hong, Longchen menemukan bahwa dia masih tahu terlalu sedikit. Ada banyak buku kuno di Akademi Lingqiao, tetapi bahkan Longchen tidak bisa membacanya. Longchen tidak tahu mengapa Akademi membatasi mereka. Sembilan gugus bintang yang Anda lihat disebut Jiutian, dan mereka juga merupakan sembilan wilayah utama dunia abadi. Hari di mana kita berada disebut Minghao Tian. Bintang tak berujung yang Anda lihat sebelumnya sebenarnya adalah dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan di setiap dunia, ada makhluk. Hanya saja setelah perang yang sunyi, di sembilan langit dan sepuluh tempat, hanya tersisa ratusan wilayah dan ribuan negara bagian, dan masih ada makhluk hidup, dan bintang lainnya telah menjadi tempat mati. Seiring waktu berlalu, beberapa bintang hidup kembali dan hidup kembali, dan beberapa makhluk diam-diam kembali ke rumah mereka dan mulai menghuni dan bereproduksi. Oleh karena itu, seratus domain dan kian zu saat ini tidak lagi akurat. Kali ini, saat api pelangi muncul, penglihatan yang dipicu oleh langit di sekitarnya bisa terlihat. Domain Apalagi pesaingnya pasti tidak terbatas pada ras manusia, jadi kali ini api pelangi muncul, harapan terbesar saya adalah umat manusia bisa mendapatkannya, tapi saya tidak yakin apakah keinginan itu bisa terwujud. Peri Tianhong berkata, Longchen tiba-tiba teringat si E. Kian Kian. Ketika dia di neraka, si E. Kian Kian pernah bertanya dari mana dia berasal. Saat itu, dia bertanya pada Longchen dengan bodohnya. Dengan cara ini, dia lahir pada salah satu dari sembilan hari. Bukan kekuasaan berikutnya. Longchen diam-diam terkejut. Ada ratusan juta bintang di satu sisi dunia, serta lautan bintang yang tak terbatas di sekitarnya. Ada makhluk di setiap bintang. Pertempuran itu hampir menghancurkan sembilan hari dan sepuluh tempat, hanya menyisakan setelah turun dari seratus wilayah dan seribu negara bagian, seberapa mengerikankah pertempuran itu. Kaka, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk menangkapnya, dan kami tidak akan membiarkan api pelangi jatuh ke tangan orang lain. Huo Linger berkata dengan percaya diri. Sekarang dia dengan panik melahap biji teratai api dari teratai mata ajaib, kekuatannya telah meroket, dan kekuatan api sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, dia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hal terbaik yang bisa kamu dapatkan, meskipun kamu tidak mendapatkannya, jangan sampai jatuh ke tangan orang asing, terutama makhluk dari dunia gelap itu, jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Peri Tianhong mendesak. Dan ada makhluk di dunia gelap. Long Chen terkejut. Di belakang Jiutian adalah dunia gelap. Mereka adalah biang kerok yang melancarkan perang kuno dan tangan hitam yang ingin menumbangkan dunia. Saya tidak bisa berbicara terlalu banyak tentang mereka. Ketika Anda mencapai keadaan itu, Anda secara alami akan mengerti. Saya memberitahu Anda ini untuk memberitahu Anda musuh apa yang akan Anda hadapi, dan persiapkan diri Anda secara mental. Di antara orang-orang ini, potensi Anda adalah yang terkuat. Mungkin Anda bisa mematahkan belenggu keberuntungan dan menciptakan akhir yang tak terduga. Peri Tianhong memandang Long Chen dan berkata. Dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, tetapi dia tidak dapat melihat masa depan Long Chen, dan dia tidak dapat merasakan nasib hubungan antara Long Chen dan nyala pelangi, yang membuatnya sedikit kecewa. Tapi dia masih berharap Long Chen bisa menciptakan keajaiban dan memegang api pelangi dengan kuat di tangan umat manusia, alih-alih jatuh ke tangan ras asing, itu akan menjadi bencana, karena kali ini warna pelangi muncul. Api, terlalu kuat. Tenang senior, Long Chen akan melakukan yang terbaik. Kata Long Chen. Melihat peri Tianhong sangat mementingkan hal itu, Long Chen tahu bahwa api pelangi tahun ini jelas tidak biasa dan melibatkan terlalu banyak, jadi peri Tianhong banyak memberi tahunya. Bahkan tanpa nasihat peri Tianhong, dengan karakter Long Chen, harta itu milik keluarga saya, apakah Anda berani mencobanya? Sudah berakhir untuk melihat apakah saya bermain dengan Anda atau tidak. Panggilan. Dengan suara ringan, bunga di tangan Long Chen perlahan jatuh ke tanah. Ternyata yang terjadi tadi hanyalah momen ketika Long Chen mempersembahkan bunga. Bai Shishi dan yang lainnya sama sekali tidak melihat ada yang aneh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, patung itu masih patung yang sama, dan saya tidak tahu peri pelangi telah menghilang. Long Chen menarik Huolinger dan membungkuk pada peri Tianhong, mengungkapkan rasa terima kasihnya, ini adalah senior yang terhormat. Setelah persembahan bunga, ada orang-orang istimewa yang mengawal Long Chen dan yang lainnya dari Ferry Plaza, dan mereka yang mengawal Long Chen menghela nafas lega sampai Long Chen meninggalkan Ferry Plaza. Karena tadi, berita pasti datang bahwa Blood Killing Hall telah diratakan dengan tanah, dan ada mayat hangus di mana-mana. Mereka yang bisa menyimpan mayat adalah pembangkit tenaga listrik di atas Divine Sovereign Realm. Adapun murid yang dibakar menjadi abu, tidak ada cara untuk membuat statistik. Sisa-sisa tubuh dari tiga raja abadi yang kuat juga ditemukan, kepala patung M pudah hilang, dan balai pembunuhan darah yang agung diubah menjadi reruntuhan, dan orang-orang masih tidak dapat mempercayai mata mereka. Saat berita menyebar, tidak ada yang berani meragukan kata-kata Long Chen lagi. Metode guntur Long Chen mengejutkan banyak orang. Dari Ferry Plaza, seorang pria kuat dari wilayah Pelangi datang untuk menerima mereka, dan mengatur akomodasi terbaik untuk Long Chen dan yang lainnya, dan bahkan mengatur penjaga, pelayan, dan gerbong dengan benar. Yang membuat Long Chen tertawa atau menangis adalah bahwa wilayah Pelangi melakukan ini untuknya dengan harapan dia bisa menyelamatkan muka dan tidak bergerak di wilayah Pelangi, agar tidak membuat mereka malu. Jelas, pembangkit tenaga listrik wilayah Pelangi telah menanyakan tentang latar belakang Long Chen, mengetahui temperamen Long Chen, dan bahkan mungkin telah digali dari wilayah naga jahat. Long Chen adalah orang yang bahkan tidak peduli dengan raja dunia nyata. Tidak ada yang berani dia lakukan. Aturan apapun tidak berguna baginya. Pusat kekuatan Rainbow Teritori tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat. Bagaimana mereka bisa mengantarkan raja neraka yang begitu hidup? Mereka berharap Long Chen bisa tenang di wilayah Pelangi. Ketika api Pelangi muncul, Anda dapat keluar dan membunuh sesuka Anda, tetapi di kota, beri muka dan jangan main-main. Wajah cantik Bai Sishi penuh senyum di sepanjang jalan gelombang diam-diam berkata kepada Long Chen, orang yang kejam itu baik, terlalu nyaman. Tidak, 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 kekejamanku berpura-pura, sebenarnya aku adalah orang yang murni dan baik hati. Long Chen berkata dengan tegas. Hantu itu akan mempercayaimu. Bai Sishi memberi Long Chen tatapan putih dan berkata sambil tersenyum. Tidak, aku tidak percaya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari Long Chen dan yang lainnya, dan mereka sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri. Seseorang menyelinap ke sisi mereka, tetapi mereka tidak menemukannya. Putar kepalanya dan lihat tidak ada orang di sekitarnya, indera spiritualnya terdeteksi, dan tidak ada sosok mencurigakan yang ditemukan. Bai Sishi dan yang lainnya tiba-tiba merasakan angin sejuk bertiup dari leher mereka. Karena saat ini, Bai Sishi dan yang lainnya merasakan aura yang tak terlupakan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Itu adalah aura dari kapal hantu. Hantu. Wajah Bai Siaole menjadi hijau karena ketakutan, mungkinkah hantu di kapal hantu? Hantu itu masih hidup, menjerat kita. Chapter 3314, Kejutan Baru Bahkan berjalan di jalan, masih membuat orang merasakan angin bertiup, punggung terasa dingin, dan sepertinya ada yang meniup tengkuk, terasa kesemutan di kulit kepala, dan sepertinya langit mulai gelap tiba-tiba. Long Chen melihat ke satu arah, dan di matanya, cahaya ilahi menyala, dan setelah beberapa saat dia berkata, Itu hilang. Apakah kamu pernah melihatnya? Bai Sishi dan yang lainnya terkejut. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku merasakannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan Long Chen tidak bisa melihatnya, yang membuat semua orang merasa lebih tidak nyaman. Musuh yang tak terlihat terlalu menakutkan. Apa-apaan itu? Bai Sishi gemetar. Long Chen menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihat makhluk seperti itu, tidak berbentuk, tidak berwarna dan tidak berasa, seolah-olah dapat sepenuhnya terintegrasi ke langit dan bumi, tidak terlihat. Itu seharusnya melewati kita, mendengar kata-kata kita, dan menjawabnya dengan santai. Petik 2. Apa yang baru saja aku katakan? Di bawah kegugupan Bai Sishi, dia lupa apa yang baru saja dia katakan. Jika kamu mengatakannya, hantu itu akan mempercayainya. Bai Xiaole menggigil. Apakah dia benar-benar hantu? Kulit kepala semua orang meledak, dan mata semua orang beralih ke Long Chen. Tidak perlu terlalu takut, hantu adalah salah satu dari enam alam, tapi kita tahu terlalu sedikit tentang mereka. Beberapa orang suka menggunakan hantu untuk menakut-nakuti orang, membangkitkan rasa takut di hati orang, dan membuat orang tahu bagaimana cara menakuti mereka. Titik. Selain itu, itu tidak memusuhi kita. Jika ingin membunuh kita, saya pasti punya firasat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Long Chen sedikit tersenyum. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa di dunia fana, dia juga bertemu dengan makhluk hantu. Long Chen juga membelinya dengan uang dan membiarkannya memimpin. Namun, dia mengejutkannya barusan. Suara itu datang begitu tiba-tiba sehingga tidak ada peringatan. Pada saat yang sama, Long Chen memikirkan nasihat peritian Hong bahwa kemunculan api pelangi kali ini akan menimbulkan sensasi yang sangat besar, mungkin menarik pembangkit tenaga listrik dari luar langit. Dan dunia luar di mulutnya tidak hanya merujuk pada dunia peri, tetapi juga dunia gelap di balik dunia peri, tetapi tidak ada yang tahu apakah makhluk itu berasal dari dunia gelap. Meskipun Long Chen terkejut, dia tidak memiliki rasa takut di hatinya. Dia memiliki pelindung guntur dan api dan tidak takut pada makhluk seperti itu. Hanya saja Bai Shishi dan Bai Xiaoleh tampaknya sangat takut pada hantu, yang akan memengaruhi persepsi mereka tentang bahaya, yang menjadi masalah. Melalui pemahaman, Long Chen menyadari bahwa ketakutan akan makhluk semacam ini adalah bawaan di antara mereka berdua. Saya mendengar bahwa itu diwarisi dari Bai Zantang. Detail. Keduanya mengatakan ini, dan Long Chen tiba-tiba teringat. Pantas saja saat bertarung melawan Bai Zantang, dia selalu merasa auranya aneh. Sepertinya ada aura yang sangat aneh yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Rahasianya, orang-orang ini tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Kembali ke kediaman, Bai Shishi dan Bai Xiaoleh merasa sedikit lebih baik. Kediamannya sangat mewah. Di sini, Anda dapat melihat sebagian besar kota kuno. Itu adalah bangunan tertinggi kecuali patung peri pelangi, dan Long Chen dan yang lainnya diatur di tempat tertinggi. Dapat dilihat bahwa wilayah pelangi sangat mementingkan Long Chen. Semuanya gratis. Jika ada kebutuhan, seseorang akan menanganinya secara langsung. Orang-orangnya sangat sopan, membuat Long Chen sangat malu. Dia merasa bahwa jika dia membuat masalah di sini, itu bukan apa-apa. Setiap orang telah memupuk semangat mereka dan meningkatkan keadaan mereka ke puncak. Saat api pelangi muncul, saya khawatir itu akan menjadi pertarungan nyata antara naga dan harimau. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Long Chen merenung sejenak, tetapi masih menceritakan beberapa dari apa yang dikatakan peritian Hong pada dirinya sendiri, dan menyembunyikan bagian kuncinya, memberi tahu mereka bahwa mungkin ada orang kuat dari luar langit, dan makhluk menakutkan dari dunia gelap mungkin datang. Invasi Long Chen memberi tahu mereka bahwa dia ingin mereka memiliki persiapan mental, tidak membatasi musuh ke dunia abadi, agar tidak lengah oleh pembangkit tenaga listrik dan makhluk gelap dari luar langit. Sekarang sangat ramai, tapi saya tidak tahu apakah orang-orang kami akan datang. Qin Feng berkata dengan penuh semangat. Setelah kenaikan, semua anggota legion darah naga tersebar di sembilan langit dan sepuluh tempat. Sekarang, hanya setelah narasi peritian Hong, Long Chen mengerti seberapa besar sembilan langit dan sepuluh tempat itu. Bahkan jika bank komersial Huayun tersebar di sembilan hari dan sepuluh tempat, tidak realistis untuk menyebarkan berita ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah tugas yang panjang dan sulit untuk mengumpulkan kembali legion darah naga. Namun, Long Chen percaya bahwa dengan kebangkitan dan reputasinya yang berkembang, dia akan menerangi dunia cepat atau lambat, dan ketenarannya akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bai Shishi dan yang lainnya semuanya mulai berkultivasi dengan ketenangan pikiran, sehingga semangat mereka berada di puncaknya, siap bertarung kapan saja. Long Chen mulai mundur, dan dia mulai terus menyimpulkan teknik membuka langit, menghitung bagaimana menggunakan kekuatan langit untuk memecahkan rintangan langit, dan memaksimalkan kekuatan pembukaan, tetapi dia tidak akan melakukannya. Membalas. 108 ribu bintang di tubuh Long Chen bergetar, dan api menyala. Melihat 18 ribu bintang dengan bingung, Long Chen terus memikirkan sebuah pertanyaan. 99 persen dari kekuatan jalan surgawi mengusirnya, memusuhi dia, dan kekuatan jalan surgawi yang membantunya hanya sedikit. Ketika menyerap jejak kekuatan surga itu, tidak peduli seberapa keras Long Chen bekerja, dia akan menghirup sebagian dari kekuatan surga yang menentangnya ke dalam tubuh, maka kekuatan surga yang bermusuhan akan menghancurkan kekuatannya dan menyebabkan kekuatan surga. Serangan balik paksa, merusak tubuhnya dengan serius. Ini bertentangan dengan kekuatan surganya, dan itu melekat pada kekuatan surga. Itu tidak bisa dikesampingkan. Begitu kekuatan surga yang bermusuhan benar-benar dihilangkan, maka kekuatan surga yang bersahabat dengan Long Chen tidak akan tersisa. Apa? Dengan cara ini, dia kembali ke cara lama, kekuatan membuka langit akan sangat berkurang di bawah tekanan kekuatan surga. Om! Kekuatan surga mengalir ke tubuh Long Chen, seperti sungai yang keruh dan keruh. Long Chen mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak dapat membantu bagian-bagian kotor itu, dan 108 ribu bintang tidak dapat menahannya. Ruang kacau, Long Chen, tidak bisa bergerak, dan tidak ada cara untuk menggunakannya untuk memurnikan dan memasukkannya ke dalam daging dan jiwa. Long Chen sudah mencobanya, tetapi masih tidak berhasil. Long Chen tidak punya pilihan selain memasukkan toren ke dalam ruang yang kacau. Dia mengerti bahwa hanya ruang yang kacau yang dapat memurnikannya, tetapi kegagalan yang tak terhitung jumlahnya memberitahunya bagaimana cara mengemudikannya adalah masalah yang sulit. Kali ini, ketika Long Chen hendak terus menemukan metode lain, tiga bunga lili air bermata ajaib di ruang kacau tiba-tiba bergerak, dan aura kotor dari kekuatan surga diserap oleh mereka, dan air berlumpur langsung berubah menjadi air jernih. Kekuatan surga yang jelas adalah tentang kekuatan afinitas dengan Long Chen gelombang Long Chen hampir melompat. Ternyata mata air ajaib itu adalah makhluk jahat. Itu membutuhkan energi jahat untuk tumbuh lebih cepat. Long Chen menemukan bahwa teratai air bermata ajaib menyerap kekuatan kotor surga dan menjadi lebih makmur dan lebih energi. Hahaha, itu berhasil, dan teknik membuka langit bisa digunakan sepenuhnya di masa depan. Long Chen tertawa dan sangat bersemangat. Di masa lalu, dia tidak berhasil karena tidak ada bunga lili air mata ajaib di ruang yang kacau. Sekarang, bersama mereka, Long Chen dan bunga lili air mata ajaib masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan dan saling melengkapi. Long Chen, kamu hantu pembunuh dewa, keluar untuk bertarung dengan Tuan Mu Yang. Tiga hari kemudian, Long Chen dan yang lainnya merasa bahwa mereka dalam kondisi terbaiknya. Ini Yang Zichong. Bai Shishi dan yang lainnya terkejut, orang ini dibebaskan. Bab 3315, Kunwu dari Klan Bulu. Orang ini telah dikurung selama tiga hari. Dia sepertinya tidak memiliki ingatan yang panjang. Begitu dia dibebaskan, dia datang untuk meminta masalah. Sepertinya dia tidak bisa menelan nafasnya. Bai Shishi mendengus dingin. Jika dia menelan nafas ini, dia akan mati. Long Chen berkata dengan acu-ta'acu bahwa dia tidak marah dengan provokasi Yang Zichong. Dia menemukan bahwa bunga teratai mata ajaib memiliki kemampuan magis ini. Dia dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Provokasi Yang Zichong tidak akan mempengaruhinya. Bos, biarkan aku diam. Kata Qin Feng. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, seseorang akan menyuruhnya diam. Begitu Long Chen selesai berbicara, angin kencang bersiul di udara. Ratusan orang kuat bergegas ke tempat Yang Zichong berada, dan segera tidak ada suara. Qin Feng dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu tertawa. Diperkirakan Yang Zichong sedang jujur sekarang. Jika dia berani melawan, dia mungkin ditangkap lagi. Ketika Long Chen dan yang lainnya muncul di kota kuno, suasana di jalan menjadi lebih khusyuk dari sebelumnya. Karena selain ras manusia, ras lain juga bermunculan. Ada monster besar dengan sisik di sekujur tubuhnya, monster ganas dengan tanduk di kepalanya, dan makhluk tak dikenal dengan sayap di punggungnya. Makhluk-makhluk dari semua wilayah diselimuti oleh api pelangi. Tertarik. Memiliki kesadaran yang tajam, dia melirik bola balik di antara kerumunan, mengabaikan perasaan orang lain, dan udara dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Semua jenis ras yang tak terlihat dan tak terdengar muncul, dan mereka semua membawa aura yang menakutkan, dan bahkan kultivasi beberapa orang telah mencapai puncak alam empat kutub. Di atas kota domen wilayah pelangi, ada cahaya ilahi yang menyelimutinya, dan paksaan yang sengit muncul. Jelas, itu digunakan untuk menghalangi orang. Jika ada yang berani membuat masalah di kota, mereka akan dibunuh oleh barisan besar. Ledakan. Ada ledakan keras di kejauhan, dan cahaya ilahi menembus ke langit. Seseorang berkelahi, pergi dan lihat. Seseorang berseru, dan kemudian sekelompok besar orang bergegas keluar kota, dan Longchen dan yang lainnya juga berlari. Tapi ketika kami tiba di tempat kejadian, perang sudah berakhir. Makhluk dengan sayap di punggungnya dan tombak berdiri di kehampaan. Di kakinya, seorang manusia kuat yang kepalanya hancur dan orang itu sudah mati. Jika ada orang di umat manusia yang tidak puas, kamu bisa berdiri. Makhluk bersayap dua, dengan tombak, berteriak keras, menunjukkan kesombongan. Of. Akibatnya, tepat setelah pria itu selesai berbicara, sebuah belati muncul dari udara tipis, dan begitu cahaya dingin berlalu, kepala pria itu terangkat ke langit. Ini bukan tempatmu untuk menjadi sombong, keluar. Dalam kehampaan, cibiran datang, dan semua orang terkejut. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang membuatnya. Kepala makhluk itu dipenggal, tetapi tidak mati. Kepala jatuh kembali ke leher, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Orang yang menembak itu penyanyang, jika tidak, dia tidak akan memotong lehernya dan menyelamatkan nyawanya. Orang-orang dari Aula Jiwyu, Bai Shishidan yang lainnya membeku, dan dari suara orang itu, mereka mengenali orang yang mengincar Longchen di lapangan siangu. Orang ini datang dan pergi tanpa jejak, dan tidak ada yang melihat lintasannya. Metode pembunuhan semacam ini membuat seseorang merasa mati rasa di kulit kepala. Ledakan Tiba-tiba kehampaan itu ditembus, pisau emas panjang merobek kehampaan, dan ada ribuan cahaya kemasan, seolah-olah telah memotong galaksi emas. Kekosongan hancur, belati berbentuk aneh memblokir pisau, rune memenuhi langit, kecemerlangan ilahi meledak, dan dua sosok muncul. Salah satunya adalah pemburu Jiwyu yang mengincar Longchen di alun-alun, sementara yang lainnya adalah makhluk besar seperti gunung berambut pirang. Makhluk ini juga memiliki sayap di punggungnya, namun darahnya membumbung tinggi ke langit, dan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya sebenarnya adalah nyala api kemasan. Saat darah naik, nyala api meletus, membakar separuh langit, dan seluruh dunia akan terbakar. Berdengung Pisau dan belati panjang meraung, menyebabkan kehampaan bergetar, dan gelombang udara melonjak keluar satu demi satu, membanjiri langit. Biarkan klan buluku pergi, apakah kamu terlalu sombong? Makhluk dengan sayap di punggungnya berteriak dengan dingin. Apakah klan bulu luar biasa? Di depan kuil Jiwyu saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Pemburu Jiwyu mencibir, tidak memperhatikan paksaan kekerasan pria itu. Jiwyu Hall adalah nama yang sangat besar, laporkan namanya, lihat aku, Kun Wu, jika kamu tidak bisa memprovokasi. Pembangkit tenaga klan bulu itu melaporkan namanya. Mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik klan bulu melaporkan namanya, mata Longchen sedikit menyipit, menarik, tidak heran dia merasa sedikit akrab dengan nafasnya. Apa? Bos telah melihatnya, Qin Feng bertanya. Tidak, aku belum pernah melihatnya, tapi aura di tubuhnya, kamu bisa merasakannya dengan hati-hati dan melihat siapa yang bisa kamu pikirkan. Kata Longchen. Kiyu dan Qin Feng tiba-tiba mengguncang tubuh mereka dan berkata serempak, Kun Pengxi. Setelah pengingat Longchen, mereka akhirnya mengerti mengapa nafas itu familiar, dan itu memang mirip dengan Kun Pengxi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mereka berhubungan? Kiyu bertanya. Klan bulu dari alam abadi sebenarnya mirip dengan klan kuno dari benua Tianwu, kecuali bahwa mereka adalah keturunan dari klan burung dan klan manusia. Keturunan binatang buas dan ras manusia, yang mengaku sebagai ras kekuatan, keturunan dari binatang berskala seratus dan ras manusia, mengaku sebagai ras naga. Seperti benua Tianwu, mereka semua berdarah campuran, meninggalkan darah manusia, dan tidak mengakui diri mereka sebagai ras manusia. Tapi tidak seperti benua Tianwu, mereka mendapat dukungan dari klan lain di belakang mereka, kekuatan mereka sangat besar, dan mereka memiliki modal yang membanggakan. Karena pada zaman dahulu, umat manusia masih berjuang untuk bertahan hidup di dasar rantai makanan, dan ras org adalah penguasa alam liar yang besar. Dalam hal warisan, umat manusia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Gelombang Long Chen menjelaskan. Sama seperti Long Chen menjelaskan asal usul klan Yu kepada semua orang, sembilan pemburu ketenangan memandang Kun Wu dan berkata dengan ringan. Itu sebenarnya nama keluarga Kun, dengan jejak darah dewa Kun di tubuhnya, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Tapi aku, Tian Mo, sebagai pembunuh ketujuh di peringkat Iblis Surgawi 9 Neter Hall, sepertinya tidak lebih buruk darimu, kan? Apakah Anda benar-benar ingin bersaing dengan saya di sini? Petik 2 Long Chen belum pernah mendengar tentang peringkat Tian Xia, tetapi menurut nadanya, yang disebut peringkat Tian Xia ini harus menjadi daftar jenius tingkat tertinggi di 9 Neter Hall, jika tidak, dia tidak akan menunjukkannya dengan arogan. Tian Hong akan segera lahir, saya tidak ingin membuang energi saya, tetapi jika Anda mempermalukan klan bulu saya, akan ada pertempuran antara Anda dan saya. Tunggu saja sampai Tian Hong berakhir, Anda dan saya akan bertanding lagi, dan yang kalah akan bersujud ke pihak lain untuk menebus kesalahan. Kun Wu tampaknya memahami asal mula peringkat Tian Xia, dan dia perlahan menarik kembali pedang panjangnya. Tian Mo juga menyingkirkan belati itu dan berkata dengan dingin, tepat, saya juga ingin mempelajari keajaiban keluarga Sen Kun. Mari kita lihat berapa banyak yang telah Anda warisi untuk membuat Anda begitu melambung. Setelah Tian Mo selesai berbicara, matanya menyapu kerumunan, dan ketika dia melihat Long Chen dan yang lainnya, ada sedikit ejekan di sudut mulutnya, dia mengulurkan tangannya dan meletakkan lehernya di lehernya, membuat gerakan memotong tenggorokan. Menghilang ke dalam kehampaan. Tanpa menunggu Long Chen dan yang lainnya bereaksi, Kun Wu juga menatap Long Chen, dan tiba-tiba ada cahaya yang kuat di matanya. Aku ingin darah naga di tubuhmu. Chapter 3316, Satu Pukulan Untuk Meledak Qin Feng dan yang lainnya sangat marah. Saya tidak tahu apakah orang ini merasakannya, atau mendengar tentang Long Chen, dan bahkan memulai ide esensi darah naga yang sebenarnya. Ini adalah provokasi terbesar. Tidak ada darah naga, jika kamu membutuhkan urin naga, buka mulutmu, dan aku akan memberikannya padamu sekarang. Long Chen memandang Kun Wu dengan ekspresi mencibir di wajahnya. Pria ini, seperti Kun Pengzi, adalah pria dengan mata lebih tinggi dari atas. Dia pikir dia tidak terkalahkan, dan dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Long Chen juga marah. Ada terlalu banyak orang yang mencari kematian. Titik. Terima kasih kematian. Kun Wu sangat marah. Long Chen membuatnya minum air seni. Bagaimana dia bisa menderita penghinaan seperti itu? Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, menatap Kun Wu dengan dingin, dengan tatapan dingin di matanya. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang hadir menahan nafas. Baru saja pemburu Kun Wu dan Jiu Yu Tian mau bergerak. Meskipun mereka hanya menguji satu sama lain, kekuatan yang mereka tunjukkan sangat menakutkan. Mengerikan. Sekarang, Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, menatap Hong Chen. Mata Kun Wu menyipit, dan kemarahan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi cibiran, ras manusia yang rendah hati. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku melawanmu sendirian. Tunggu, tunggu sampai api pelangi muncul, lalu aku memenggal kepalamu. Saya harap Anda tidak akan terlalu takut untuk menyusut saat itu. Setelah Kun Wu selesai berbicara, dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, seorang pria kuat dengan dua sayap di punggungnya segera mengikuti di belakangnya. Jelas, Kun Wu tampaknya berada di antara klan bulu, dengan prestise yang tinggi. Tinggi, tergolong sosok setingkat leader. Pembangkit tenaga klan bulu yang kepalanya dipotong oleh Tian mau mengikuti di belakang Kun Wu. Sepertinya dia adalah salah satu rombongan Kun Wu. Saya benar-benar tidak punya benih. Saya memakan kotoran yang saya keluarkan. Apakah ini menarik? Bai Xiaole bergumam sambil melihat Kun Wu pergi. Tidak hanya Bai Xiaole kecewa, tetapi banyak orang kuat yang hadir juga tercengang. Tetapi kemudian mereka mengerti bahwa meskipun Kun Wu penuh dengan penghinaan terhadap Long Chen, dia masih memiliki kecemburuan terhadap Long Chen di dalam hatinya. Jika api pelangi akan muncul hari ini, dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya, dan dia bahkan lebih takut terluka dan menunda acara tersebut. Wajah Long Chen sedikit tidak sedap dipandang. Meskipun dia ingin membuat dirinya lebih mudah, dia menemukan bahwa dia mulai kehilangan kendali atas emosinya. Long Chen, apa kamu baik-baik saja? Kata Bai Xi Xi dengan prihatin. Tidak masalah. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya ingin membunuh orang. Daya tahan saya semakin buruk. Ini tidak bagus. Long Chen sedikit khawatir. Dia tahu bahwa itu dipengaruhi oleh mata api penyucian. Semakin dia menekan amarahnya, kekuatan yang lebih gelap akan tumbuh dengan liar, membuat pengendalian dirinya semakin buruk. Dia hampir menembak langsung sekarang, tetapi api pelangi akan muncul kapan saja. Dia bertekad untuk memenangkan api pelangi hari itu. Jika dia melewatkan kesempatan karena kunwu, dan orang lain mendapatkan api pelangi, itu tidak akan sia-sia. Jadi dia harus bertahan, tetapi di bawah tekanan, niat membunuh dilubuk jiwanya mulai tumbuh dengan liar. Semakin banyak kekuatan gelap yang dia kumpulkan, kontrol diri Long Chen akan semakin buruk. Dia takut suatu hari dia akan menjadi gelap. Kekuatan menelan, menjadi maniak pembunuh. Baru saja, tangannya mulai sedikit gemetar, dan dia merasa tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Long Chen membawa semua orang kembali ke kota, dan Long Chen segera mulai mundur, dan membiarkan Bai Shishi dan yang lainnya memperhatikan pergerakan semua pihak. Dia perlu menenangkan suasana hatinya. Dalam dua hari terakhir, telah terjadi perang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah pelangi. Berbagai pembangkit tenaga listrik dan berbagai ras telah berkumpul. Apa yang disebut teks tidak memiliki yang pertama, seni bela diri tidak memiliki yang kedua, dan pandangan dapat membangkitkan kebencian. Jadi di luar kota kuno, saya tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah saya lalui, dan sebelum api pelangi memiliki muncul, sudah ada Tianjiao yang sombong dan sombong yang tak terhitung jumlahnya, yang membenci wilayah pelangi. Namun, orang yang paling menarik perhatian di wilayah pelangi sekarang hanyalah Tianmo dari Nine Neterhall, Kunwu, dan Longchen dari Federclan. Tetapi orang-orang tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik di wilayah pelangi, monster tidak aktif, dan tidak banyak pembangkit tenaga listrik menakutkan yang mengintip dalam kegelapan. Tidak hanya Tianjiao berkumpul, tetapi monster tua yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kegelapan. Mereka mengawal murid dan keturunan mereka. Karena Rainbow Flame terlalu terlibat, siapapun yang mendapatkan Rainbow Flame mungkin tidak dapat meninggalkan Rainbow Domain hidup-hidup. Setelah pemilik api pelangi mati, api pelangi akan menjadi benda tanpa pemilik, dan yang lain akan memiliki kesempatan ditangkap. Oleh karena itu, setiap kali api pelangi muncul, akan menimbulkan darah dan hujan yang tiada henti. Di dalam dan di luar kota wilayah pelangi, para jenius yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, hampir menghancurkan wilayah pelangi. Om! Beberapa hari kemudian, cahaya ilahi meledak di langit di atas patung pelangi peri, dan cahaya pelangi menerangi dunia. Ketika penglihatan ini muncul, orang-orang terbangun dari retret dan melihat ke langit. Saya melihat bintang-bintang tak berujung beredar di atas langit. Dari bintang-bintang, gerimis kecil mengembun dan mengalir perlahan dari sembilan langit. Api pelangi akan datang. Seseorang berteriak. Long Chen juga terbangun dari retret, melihat cahaya ilahi kecil di atas sembilan langit, bahkan dia menjadi sedikit gugup. Sedikit cahaya ilahi jatuh dan mengalir menuju wilayah pelangi. Tiba-tiba, sekelompok cahaya muncul di barat daya wilayah pelangi. Pergi. Long Chen membanting, dan orang-orang sudah bergegas ke arah itu. Akibatnya, Long Chen baru saja keluar, dan seluruh wilayah pelangi bergetar. Pembangkit tenaga tak berujung menunjukkan visi mereka, penuh nafas, dan semua bergegas ke tempat itu. Ya Tuhan, ada terlalu banyak orang. Pembangkit tenaga generasi pertama, seperti wabah belalang melintasi perbatasan, menutupi langit dan matahari, berbondong-bondong ke kelompok cahaya, Baizya Oleh tidak bisa membantu tetapi kulit kepalanya meledak. Pembangkit tenaga generasi pertama, lebih dari 10 juta. Pertempuran ini terlalu menakutkan. Pembangkit tenaga tak berujung melesat lewat, dan raungan keras membuat seluruh dunia bergetar dengan liar. Di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, orang merasa sangat tidak berarti. Pembangkit tenaga generasi pertama ada di sini, sekecil setitik debu. Alih-alih generasi pertama, Anda hanya bisa bersembunyi di kejauhan dan menontonnya dengan tenang. Meski tidak bisa mengikuti kompetisi, menyaksikan momentum ini sudah cukup membuat orang merasa kaget. Long Chen, kamu hantu. Guntur terjalin di bawah kaki Long Chen, dan pria itu berlari ke depan seperti sambaran petir. Tiba-tiba, hembusan angin menerpa dirinya. Seseorang menembaknya. Satu jam yang lalu, saya baru saja dibebaskan, dan perut saya penuh dengan api. Tiba-tiba, saya melihat Long Chen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, senjata itu ada di tangan, dan dia meledak dengan sekuat tenaga, membunuh Long Chen. Of. Long Chen meninju, Yang Zichong bahkan dipersenjatai dengan senjata, diledakan dengan satu pukulan, tanpa senjata raja, bahkan Long Chen tidak dapat menghentikannya. Senang. Dengan satu pukulan, pria jahat ini meledak, dan Long Chen tiba-tiba merasa nafasnya menjadi halus. Dengan pukulan itu, Long Chen menggunakan kekuatan surga, dan dibawa ujian kecil dari pisau banteng, kekuatan yang dia gunakan bahkan adalah Long Chen sendiri. Terkejut. Om. Long Chen akhirnya bergegas ke grup cahaya, dan setelah memasuki aperture, Long Chen melihat sosok besar berdiri di depannya. Long Chen, serahkan darah nagamu. Kun Wu menunjukkan deretan gigi putih, seperti binatang pemakan manusia, menatap Long Chen. Bab 3317, Makhluk Gelap. Gulungan. Kun Wu menghalangi jalan, Long Chen mendengus dingin, maju dengan berani, dan menghancurkan Kun Wu dengan pukulan. Ledakan. Kun Wu mengangkat tinjunya untuk memblokir, kedua tinju itu bertabrakan, api kemasan melesat ke langit, membuat suara keras. Kun Wu mengerang dan dipukul mundur oleh tinju Long Chen, dan tinju Long Chen tersulut oleh api kemasan. Long Chen memandangi nyala api di tinjunya dan berkata dengan dingin, ya, hidupmu benar-benar panas, itu milikku. Sebagai klan bulu, Kun Wu memiliki jejak esensi darah Kun Peng, dan dia benar-benar memiliki api kehidupan yang sebenarnya di tubuhnya. Kekuatan nyala api ini sangat kuat. Jika peringkat menurut peringkat api surgawi, dia seharusnya bisa masuk peringkat 50 besar. Pantas saja Kun Wu begitu sombong. Jika api ini terkontaminasi oleh orang lain, seluruh tubuh akan hangus. Nyala api menyerang tubuh dan diserap oleh Huo Linger dalam sekejap, dan tidak dapat melukai Long Chen. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan di inti kelompok cahaya ratusan juta mil, cahaya ilahi muncul, seperti mekarnya bunga emas, dan kekuatan api antara langit dan bumi menjadi aktif dalam sekejap. Saat bunga api muncul, Long Chen dan Kun Wu tidak peduli satu sama lain dan bergegas ke area inti. Kekosongan meledak, gelombang paksaan yang mengerikan meletus, bunga berwarna-warni muncul, dan orang-orang menjadi gila. Pusat kekuatan yang menyembunyikan kekuatan mereka tidak lagi bersembunyi saat ini, dan melepaskan kekuatan terkuat, bergegas menuju zona inti. Mereka harus bersaing untuk mendapatkan bunga berwarna-warni itu. Bunga berwarna-warni seperti benih keberuntungan. Semakin banyak mereka mengumpulkan, semakin mudah untuk dipilih oleh api pelangi. Ketika Kiong Hua yang berwarna-warni muncul, itu berarti persaingan untuk api pelangi telah dimulai, dan orang-orang menjadi gila pada saat itu. Ledakan. Kekosongan terbuka, energi iblis melonjak ke langit, dan kera raksasa penuh api muncul. Dia lebih tinggi dari gunung, dengan tangan terentang, dia langsung pergi ke awan. Saat api menyala, dia dengan panik menyerap bunga berwarna-warni. Ketika Kiong Hua yang berwarna-warni jatuh di tubuhnya, di belakangnya, muncul satu demi satu, dan menyerap selusin dari mereka dalam sekejap. Itu adalah kera pembakaran monster-monster primordial. Beberapa generasi yang lebih tua yang menyaksikan pertempuran di kejauhan berseru dan mengenali bahwa itu adalah monster besar primordial. Saya khawatir ini dari orang kuat dari luar langit. Ming Hao Tian kami tidak cocok untuk kultifasi klan iblis. Seseorang berkata, semua pembangkit tenaga listrik ada di sini. Lalu kompetisi ini, orang-orang ketakutan, dan mereka mulai mengkhawatirkan keturunan mereka. Klik. Ruang itu hancur seperti cermin, dan energi hitam memenuhi udara. Makhluk dengan dua tanduk di kepalanya dan sayap seperti kelelawar di punggungnya menyerbu ke area inti dengan seluruh tubuh energi iblis. Makhluk dari dunia gelap. Seseorang ketakutan dan cemas. Begitu makhluk itu muncul, energi iblis di tubuhnya meletus, dan orang-orang kuat di sekitarnya diserang oleh energi hitam, berteriak kesakitan, seluruh tubuh mereka membusuk, dan mereka berubah menjadi tulang mati dan berserakan di tanah. Makhluk bodoh, api pelangi ditakdirkan untuk menjadi milik ras iblis kita. Begitu makhluk itu muncul, Yang Tian tertawa aneh, suaranya tajam, seperti jarum menusuk gendang telinga, yang membuat jiwa kesemutan, dan banyak orang berteriak kesakitan. Lari darinya. Gerbang dunia iblis. Buka. Tangan makhluk iblis itu disegel, dan di atas kehampaan, sebuah gerbang luar angkasa muncul. Gerbang terbuka, dan makhluk iblis tak berujung bergegas keluar dari gerbang kosong. Makhluk iblis ini membunuh orang begitu mereka keluar. Makhluk-makhluk ini penuh dengan energi iblis, galak dan tirani, dan orang-orang terpana. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang lain terbuka. Setelah pintu ruang terbuka, kulit kepala orang mati rasa, dan keinginan kuat untuk mati menyelimuti seluruh dunia. Dalam kehampaan, seorang pria kurus mengenakan pakaian aneh dan memegang tombak muncul. Dia berdiri di depan pintu ruang angkasa, memandangi pembangkit tenaga listrik dunia iblis dan mencibir. Api pelangi ditakdirkan untuk menjadi milik ras iblismu. Belum tentu. Anda tidak mengambil dunia bawah saya di mata Anda. Long Chen kaget saat melihat pria kuat dari dunia bawah. Bisakah dunia bawah langsung menuju ke Ming Haotian? Lalu apakah dia tidak dapat menemukan Leng Yuyan dan Ming Chang Yue di masa depan? Ledakan. Pintu di belakang pembangkit tenaga listrik dunia bawah terbuka, dan pembangkit tenaga listrik dunia bawah dengan energi kematian tak berujung muncul, dan mereka juga bergegas ke area inti. Huff, untuk siapa bunga jatuh, itu tergantung pada kemampuan mereka. Makhluk iblis itu tidak tampak terkejut saat melihat pusat kekuatan dunia bawah, dia hanya tersenyum dingin. Ketika makhluk dunia bawah dan dunia iblis muncul, pembangkit tenaga listrik di wilayah pelangi semuanya tertegun. Apa situasinya? Apakah perang primordial akan dimulai? Makhluk dari dunia gelap benar-benar bergegas ke negeri dongeng. Para jenius umat manusia, semua mundur. Beberapa orang kuat berteriak keras, ingin memanggil kembali murid mereka, tidak ingin mereka mati. Tidak ada gunanya, suara kita tidak bisa masuk di rainbow barrier. Seseorang menggelengkan kepalanya. Sepotong cahaya berwarna itu adalah persona. Kekuatan di atas Divine Sovereign Realm tidak bisa masuk, dan mereka bahkan tidak bisa mengirimkan suara mereka. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menonton. Apa yang harus saya lakukan? Apakah sudah terlambat untuk mengumpulkan orang sekarang? Kita harus melenyapkan semua makhluk gelap ini. Seseorang berkata. Mereka membangun gerbang ruang dalam lingkup domain pelangi, artinya, begitu mereka menangkap api pelangi, mereka akan segera melarikan diri dan tidak akan tinggal sama sekali. Pembangkit tenaga raja abadi di domain pelangi menghela nafas. Jalan. Kamu tidak perlu khawatir, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya tidak dibudidayakan, tetapi dibunuh dari medan perang. Saya tidak mengatakan sebelumnya bahwa masih banyak orang yang makan cukup untuk bertahan hidup, apakah mereka tidak punya apa-apa untuk menantang yang kuat di mana-mana. Kali ini yang kuat ada di sini, mereka dapat membunuh sebanyak yang mereka mau. Petik 2. Benar saja, saat kata-kata pria itu jatuh, sudah ada huru hara di domain pelangi. Awalnya, orang saling menyerang dan bersaing untuk mendapatkan bunga berwarna-warni. Sekarang makhluk dari dunia gelap telah muncul, mereka memiliki tujuan, dan mereka secara khusus memilih dan membunuh makhluk dari dunia gelap. Meskipun ada banyak ras manusia yang kuat, perlahan-lahan orang menemukan bahwa ras manusia yang kuat bertarung secara mandiri, sedangkan makhluk gelap bersatu. Semakin banyak ras manusia yang kuat mati, tetapi makhluk gelap mati bersama. Tidak banyak. Dan beberapa makhluk non-manusia, seperti klan bulu, iblis besar, klan kekuatan dan klan asing lainnya, mereka tidak menyerang klan manusia atau menyerang makhluk gelap, selama tidak ada yang memprovokasi mereka, mereka hanya mengambil yang berwarna-warni bunga dengan ketenangan pikiran. Di sisi lain, beberapa jenius ras manusia yang kuat mengabaikan pertempuran sengit di depan mereka, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Long Chen bergegas ke area inti gelombang bunga berwarna-warni berterbangan di langit, tetapi Long Chen tidak terburu-buru untuk bertarung, tetapi melirik ke medan perang. Dengan pandangan ini, Long Chen mau tidak mau menghirup udara dingin. Ada terlalu banyak nafas yang kuat di area inti, dan bahkan beberapa nafas masih tersembunyi di kegelapan. Orang-orang ini semua adalah eksistensi yang bisa menimbulkan ancaman fatal baginya. Bos, ini tidak baik, Yuksuan dalam bahaya, aku akan menyelamatkannya. Papan nama di tangan Kiyu terus berkedip. Itu adalah papan nama khusus dan tanda cintanya dengan Yuksuan. Ketika Yuksuan memberikannya kepadanya, jika dia berada di ambang hidup dan mati, token Giyok akan bersinar, dan dalam jarak tertentu, token Giyok lain juga akan menyebabkan induksi. Baru pada saat itulah Kiyu tahu bahwa Yuksuan juga telah memasuki area ini. Di sana, Kiyu tiba-tiba menunjuk ke satu arah, dan ke arah itu, pembangkit tenaga iblis membantai pembangkit tenaga manusia di mana-mana. Pergi. Longchen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan memimpin kerumunan langsung ke pembangkit tenaga iblis. Bab 3318, Hadapi Iblis Saat ini, pembangkit tenaga iblis sedang berperang melawan pembangkit tenaga manusia. Tepatnya, itu mengejar pembangkit tenaga manusia. Manusia yang kuat seperti sekelompok pasir yang berserakan, saling bertarung, tidak hanya untuk menjaga dari musuh, tetapi juga untuk menjaga dari serangan diam-diam oleh orang lain. Akibatnya, mereka dibunuh oleh iblis yang kuat dan melarikan diri. Dalam hal ini, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dikelilingi oleh pembangkit tenaga ras iblis, dan murid-murid istana Yuhua adalah salah satu dari banyak orang yang tidak beruntung. Awalnya, mereka tidak berpikir untuk melawan iblis. Lagi pula, hanya ada beberapa ratus dari mereka. Ketika iblis yang kuat muncul, mereka ingin melarikan diri dan menjauh dari mereka. Namun, beberapa pembangkit tenaga manusia yang merasa benar sendiri ingin pamer, dan akan membunuh beberapa pembangkit tenaga iblis untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka dipaksa masuk ke kerumunan oleh kerumunan. Sekarang saya ingin melarikan diri, tetapi pengepungan iblis telah terbentuk. Saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan tidak memiliki cara untuk masuk ke bumi. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir sekarang. Murid-murid istana Yuhua, menyaksikan pembangkit tenaga iblis yang menakutkan itu, membantai dengan panik, mereka diisolasi, dan mereka benar-benar putus asa. Melihat pembangkit tenaga iblis membunuh semua orang di sekitar mereka satu per satu, menghadapi ekspresi mengerikan mereka, mereka telah menyerah. Ledakan Pisau tulang merobek langit, tampaknya membelah langit dan bumi menjadi dua, dan melewati murid istana Yuhua. Puff-puff Setan kuat yang mengepung mereka terguncang berkeping-keping, dan pengepungan setan terbelah oleh pisau ini. Ini debu naga. Orang-orang yang menonton pertempuran dari luar berseru, Longchen yang mengambil tindakan, dan satu pukulan menghancurkan serangan ras iblis. Akhirnya, masih ada ras manusia yang kuat berdiri. Pembangkit tenaga Raja Abadi di wilayah Pelangi menghela nafas lega. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang mengatur berbagai hal untuk Longchen. Longchen juga memberinya wajah akhir-akhir ini, dan tidak ada masalah. Sekarang Longchen adalah yang pertama menonjol, dia merasakan cahaya di wajahnya. Murid-murid istana Yuhua semua tercengang. Mereka tidak mengharapkan seseorang untuk menyelamatkan mereka. Panggilan Di bawah distorsi ruang, Bai Xiaole dan yang lainnya muncul di depan mereka. Kiyu Seru Yuxuan Setelah seruan itu, matanya tiba-tiba memerah. Dia hanya berpikir bahwa dia benar-benar akan mati, dan dia tidak akan pernah melihat Kiyu lagi. Jangan takut, ayo pergi. Setelah Kiyu selesai berbicara, tangan Bai Xiaole membentuk segel, dan ruang itu terdistorsi. Mereka sudah muncul di pinggiran pasukan iblis, dan hanya Longchen yang tersisa di pasukan iblis. Longchen dia. Yuxuan tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat Kiyu dan yang lainnya meninggalkan Longchen. Jangan khawatir, bos tidak takut pada pembangkit tenaga listrik manapun, semua orang dengan cepat menyerap Kiong Hua yang berwarna-warni. Bahkan jika Anda hanya menyerap satu, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan nyala pelangi. Kesempatan lebih baik daripada tidak ada kesempatan. Kiyu buru-buru berkata. Meskipun hampir tidak mungkin mendapatkan nyala pelangi hanya dengan menyerap satu Kiong Hua berwarna-warni, tidak peduli seberapa tipis harapannya, itu lebih baik daripada tidak ada harapan. Setelah Kiyu dan yang lainnya melarikan diri, Longchen tinggal di kehampaan sendirian, dengan pisau tulang di pundaknya, menghadapi pasukan jutaan setan, dengan senyum malas di wajahnya. Tanpa menunggu pembangkit tenaga iblis untuk berbicara, Longchen berbicara terlebih dahulu, Anda mengatakan bahwa api pelangi adalah milik Anda. Mengapa saya tidak begitu suka mendengar ini? Longsanya tidak membenci orang sombong, tapi dia membenci orang yang lebih sombong dariku. Hal yang paling menyebalkan adalah kamu istimewa, apapun yang bukan manusia, apakah kamu mengacau? Petik 2 Ras manusia yang rendah hati, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Pembangkit tenaga di menerace itu, dengan ujung tajam mengalir di matanya, seperti ribuan bilah tajam yang berkedip-kedip. Siapapun yang melihat pria kuat iblis itu merasakan sakit yang tajam di pupilnya, dan beberapa bahkan mengeluarkan darah dari matanya. Mereka buru-buru menghindari matanya dan tidak berani menatapnya. Longchen membawa pisau tulang dan berjalan dua langkah dengan santai di kehampaan, berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Tidak masalah bagiku, aku dari dunia fana, dan aku membantai setan, membunuh setan dalam jumlah yang tidak diketahui. Keras kepala Tidak peduli seberapa kuat Anda, pada akhirnya Anda hanya bisa menjadi jiwa naga di bawah pedang, jadi jangan laporkan keluarga Anda, apalagi beritahu asal-usul Anda, karena saya tidak dapat mengingatnya. Petik 2 Hahaha Pria kuat iblis itu memandang ke langit dan tertawa keras. Dengan tawanya yang liar, energi iblis melonjak ke langit, menginfeksi dunia, dan energi iblis yang tak berujung mengalir ke wilayah pelangi dari gerbang ruang angkasa. Orang-orang terkejut. Beberapa orang mencoba menyerang gerbang ruang angkasa, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa gerbang ruang angkasa sepertinya tidak ada dan tidak dapat diserang sama sekali. Energi iblis melonjak ke langit, menginfeksi dunia, dan orang kuat iblis itu menunjukkan deretan gigi putih, seperti binatang haus darah yang ingin memakan orang. Umat manusia hanyalah makhluk tingkat rendah di sembilan langit dan sepuluh bumi, dan itu adalah ras dengan pencerahan terbaru di antara enam alam. Di era kekacauan, umat manusia adalah eksistensi paling bodoh di antara semua roh. Dalam hal kekuatan, Anda adalah yang terlemah. Dalam hal kecepatan, Anda yang paling lambat. Dalam hal warisan darah, Anda tidak memiliki siapapun. Di antara semua ras, yang paling sulit berkembang adalah ras manusia Anda. Sekarang Anda berani berbicara di depan ras iblis besar. Apakah Anda mencoba menertawakan kami? Orang kuat iblis itu tertawa dalam kemarahan, dan suaranya penuh ejekan dan penghinaan. Pusat kekuatan ras manusia yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka mendengarnya, tetapi tidak ada sanggahan. Sejarah ras manusia memang tidak sepanjang ras lainnya. Tak terbantahkan. Pembangkit tenaga iblis melepaskan energi iblis dan membentuk domain yang kuat, dan di domain itu, bunga berwarna-warni akan diserap olehnya. Menghadapi ejekan dari pembangkit tenaga iblis, mulut Longchen menunjukkan sentuhan jijik, melihatnya menyerap Kiong Hua yang berwarna-warni, dia tidak terburu-buru, dan berkata dengan ringan. Umat manusia mulai dengan lambat, tapi bukan berarti umat manusia lemah. Sebaliknya, jika ras manusia benar-benar lemah, lalu mengapa penting apakah ras yang berbeda seperti setan, iblis, hantu, monster, binatang buas, del? Ketika mereka mencapai level tertentu, mereka harus berubah menjadi bentuk manusia. Datang untuk berlatih. Karena bentuk manusia adalah bentuk surga yang paling cocok, hanya ras manusia yang disukai oleh para dewa dan memiliki kelebihan yang unik. Awalnya, ras manusia adalah yang terlemah di antara semua ras. Dalam pembantaian berdarah dan brutal Anda gelombang kami masih tumbuh dengan gigih. Anda sangat sarkastik, hanya untuk menyembunyikan ketakutan batin Anda, karena Anda takut suatu hari, umat manusia akan berdiri di atas semua ras, menginjakan kaki di atas enam jalur, dan kemudian akan ada perhitungan dengan Anda. Petik 2 Suara Long Chen bergema antara langit dan bumi, dan suara itu penuh percaya diri, yang menginspirasi pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak bisa tidak ingin bersorak untuk Long Chen. Serangan balik Long Chen terlalu kuat. Takut. Hahaha. Pembangkit tenaga iblis tertawa terbahak-bahak di langit, tetapi tawanya mengandung arti kemarahan, dan jelas bahwa dia dibuat marah oleh Long Chen. Tapi amarahnya sepertinya semakin mengkonfirmasi pernyataan Long Chen. Kata-kata Long Chen sepertinya menyakiti hatinya. Yah, aku di sini hari ini untuk memberi pelajaran pada ras manusia yang rendah hati dan memberi taumu betapa kejamnya ras manusiamu. Pria kuat iblis itu tiba-tiba membuka tangannya. Pada saat itu, kesalahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh ruang, dan langit dan bumi akan segera runtuh. Pada saat itu, bahkan orang kuat kerajaan raja abadi memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Bab 3319, Moke 1 jauh melampaui orang-orang dari pembangkit tenaga listrik imortal King Rilem. Sepertinya mereka datang dengan persiapan. Gerbang ruang angkasa, energi iblis dilepaskan, mengubah hukum, memungkinkannya untuk sementara waktu tidak ditekan oleh surga, dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Saya khawatir ini akan merepotkan sekarang. Api pelangi tidak boleh diambil oleh makhluk gelap, jika tidak maka akan menjadi bencana bagi umat manusia. Seseorang sedang berdoa. Apakah tidak ada orang yang kuat diras manusia lain untuk berdiri? Apakah mungkin membiarkan Longchen menghadapi makhluk gelap sendirian? Ketika orang melihat manusia kuat lainnya, mereka semua menjadi kura-kura dengan kepala menyusut, diam-diam menyerap bunga berwarna-warni, dan mereka tidak bisa tidak kecewa. Saat ini, setiap orang harus berbagi kebencian yang sama, berurusan dengan makhluk gelap terlebih dahulu, dan mengusir mereka. Pada akhirnya, selama api pelangi jatuh ke tangan umat manusia, itu akan menjadi hal yang baik. Namun, semua orang egois. Setelah melihat kengerian setan, tidak ada yang mau menjadi burung pertama. Mereka semua ingin menghasilkan uang dalam diam dan menyaksikan kegembiraan orang lain. Jadi Longchen berdiri, tidak hanya tidak ada yang melangkah maju untuk membantu, tetapi banyak orang memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Kekosongan meraung, langit dan bumi berguncang, dan tekanan dari pembangkit tenaga iblis menjadi semakin kuat. Tampaknya mengandung kekuatan tak berujung, menghancurkan satu dunia. Longchen membawa pisau tulang dan menatapnya dengan tenang. Meskipun dia hanya satu orang, dia tidak takut, rambutnya yang panjang berkibar, dan jubah hitamnya melayang, seperti dewa yang melihat ke bawah kesaman, memandang ke bawah pada para pahlawan surga. Ingat namaku, Mo Yan, keturunan dari klan Mok yang agung, dengan garis keturunan paling mulia dari iblis bersayap. Nenek moyang saya pernah membantai pembangkit tenaga manusia yang tak ada habisnya, dan saya akan mewarisi pisau penyembeli nenek moyang saya dan terus membantai ras Anda yang rendah hati. Pembangkit tenaga iblis berteriak di langit, mengungkapkan nama aslinya. Ketika saya mendengar klan Moko, raja dan pembangkit tenaga abadi generasi tua yang tak terhitung jumlahnya, wajah mereka sangat berubah. Dalam sejarah, klan Moko adalah iblis yang terkenal kejam, mimpi buruk bagi umat manusia, dan mati di tangan klan Moko dengan darah umat manusia, yang hampir dapat memenuhi seluruh lautan iblis. Bajingan itu ternyata adalah anggota klan Moke. Dia tidak boleh dibiarkan hidup-hidup. Seorang pria kuat meraung, dan klan Moke berlumuran darah umat manusia. Ternyata iblis bersayap, jadi itu benar-benar takdir. Longchen sedikit terkejut ketika mendengar Mo Yan melaporkan keluarganya. Tak disangka, orang di depannya ternyata adalah iblis bersayap. Dan dia benar-benar memiliki takdir yang tak terpisahkan dengan iblis bersayap, tetapi nafas Mo Yan sangat berbeda dengan iblis bersayap. Ternyata dia adalah keluarga kerajaan dari iblis bersayap. Kamu tidak perlu melaporkan namamu, aku terlalu malas untuk mengingat orang yang aku bunuh. Longchen membawa pisau tulang, dan bagian belakang pisau menjentikkan ringan di bahunya, dengan acuh tak acuh. Mo Yan tertawa, bagus sekali, saya suka orang sombong, jadi membunuh mereka lebih menarik. Saya memberikan nama saya, bukan untuk Anda, tetapi untuk semua orang, karena dalam waktu dekat nama ini akan menjadi mimpi buruk Anda. Nama ini akan menjadi iblis yang mengancam jiwa Anda, membuat Anda tidak bisa tidur dan tidak bisa tidur. Saat Anda menutup mata, Anda akan merasakan panggilan kematian. Saat kamu sendirian, kamu akan merasa bahwa mataku mengawasimu dari belakang. Suara Mo Yan, seperti kutukan Gorefin, di telinga orang-orang, orang tidak bisa menahan gambar menakutkan muncul di benak mereka, seolah-olah tangan besar yang tak terlihat meraih hati mereka dan mencengkeram mereka jiwa, seolah-olah dalam mimpi buruk. Beberapa jenius dengan kultivasi yang lebih lemah mendengar suara Mo Yan, wajah mereka pucat, dan mereka menutupi telinga dengan tangan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka jatuh ke dalam ilusi, dan mereka berusaha melawan. Yuksuan, yang berada di samping Kiyu, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya penuh kengerian, dan dia juga terpengaruh. Kiyu meletakkan tangan besar di punggung Yuksuan, tersenyum dan menghibur, kakak senior, jangan takut, dengan bos di sini, dia tidak bisa membuat gelombang besar, suara sihir semacam ini yang menyerang jiwa hanya menggertak. Titik-petik 2. Ketakutan datang dari lubuk hati yang paling dalam. Mo Yan sedang membangun momentum untuk dirinya sendiri, pertama-tama menanamkan rasa takut di hati orang-orang, sehingga dia dapat menghadapinya dengan lebih mudah. Ini semacam serangan jantung. Setelah dihibur oleh Kiyu, Yuksuan merasa jauh lebih baik. Meskipun dia baru bersamanya selama setahun, dia mengenal Kiyu dengan sangat baik. Kiyu tidak pernah berbicara dengan keras dan merupakan orang yang paling dia percayai. Pop! Saat Mo Yan mengoceh dan menggunakan teknik jiwanya, sebuah mulut besar menamparkan wajah Mo Yan dengan sangat tiba-tiba. Aku sudah terbiasa dengan kesalahanmu, ini belum berakhir, bukan? Longchen muncul di depan Mo Yan seperti hantu, dan menamparkan wajah Mo Yan, Mo Yan ditarik dan terbang keluar di bawah mata ngeri banyak orang. Pembangkit tenaga iblis di belakangnya tidak bisa mengelak tepat waktu, dan pasukan iblis dihancurkan. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga iblis di sepanjang jalan yang dihantam oleh Mo Yan dan berubah menjadi kabut darah. Dengan telapak tangan terbuka, batu itu terkejut. Longchen memegang pisau tulang di tangan kanannya, dan tangan kirinya tetap di udara. Di telapak tangannya, riak transparan menyebar. Itu adalah ledakan sonic yang tergambar di wajah Mo Yan. Dengan tamparan, sepertinya seluruh dunia diam. Semuanya datang terlalu tiba-tiba. Pembangkit tenaga yang sangat kuat ditampar oleh Longchen dengan tamparan, dan orang-orang merasa rahang mereka akan jatuh. Tamparan ini menembus kehampaan, dan saluran yang dibangun oleh darah pembangkit tenaga iblis masih perlahan menyebar. Di ujung saluran, kehampaan retak di area yang luas, seolah-olah sebuah cermin telah pecah. Mo Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, menyebabkan kekosongan di belakangnya runtuh. Kekuatan tamparan ini di luar imajinasi orang. Mungkinkah kemampuan iblismu digunakan untuk menakut-nakuti orang? Longchen menamparkan Mo Yan gelombang dengan senyum acuh-ta'acuh di sudut mulutnya. Meskipun dia acuh-ta'acuh di permukaan, Longchen senang di hatinya dan menemukan cara untuk mengubah kekuatan surga. Longchen akhirnya bisa menggunakan kekuatan surga untuk memberkati dirinya sendiri tanpa diserang balik. Perasaan diakui oleh dao surga sungguh luar biasa. Dao of Heaven mengikuti hatimu kemanapun kamu mau. Hampir semua orang bisa memiliki kemampuan, tetapi dia tidak memilikinya. Sekarang dia juga memilikinya. Fusion, letaliti yang meletus jauh melebihi perkiraannya. Pada saat ini, Longchen memancarkan keinginan yang tak terkalahkan di sekujur tubuhnya. Hari ini, dia tidak takut pada pria kuat manapun. Sejak kultivasinya, dia tidak pernah merasakan perasaan yang begitu baik. Ini seperti naga yang disegel, akhirnya keluar dari segel, bebas dan bebas, dan tidak ada yang menahannya. Saya akan menaruh kata-kata saya di sini hari ini, api pelangi milik Lao Su, siapapun yang tidak setuju dapat datang dan mencoba. Longchen berhenti minum, dan tiba-tiba cincin dewa di belakang punggungnya terbuka. Ketika cincin dewa dibuka, bunga berwarna-warni di langit melonjak dengan cepat dan diserap oleh cincin dewa. Pada saat itu, setiap orang harus bersaing untuk nyala pelangi pembangkit tenaga listrik, mata mereka merah sesaat. Bab 3320, Prajurit Cincin dewa besar di belakang Longchen muncul, dan bunga berwarna-warni yang jatuh di kehampaan tertarik oleh cincin dewa Longchen dan berkumpul menuju Longchen. Apakah Longchen gila? Saat ini, menyerap warna-warni Kiong Hua akan menjadi sasaran kritik publik. Bai Sishi juga tertegun. Pantas saja Longchen begitu yakin bahwa cincin dewanya dapat secara aktif menarik Kiong Hua yang berwarna-warni. Titik. Saat nyala pelangi datang, ada kemungkinan besar dia akan memilih dia. Ini baru permulaan, Longchen telah menunjukkan kartu trufnya, dan dia pasti akan dikepung oleh semua orang, karena jika dia membunuhnya, Kiong Hua di belakangnya akan menjadi barang tanpa pemilik dan dapat terus bertarung. Tidak hanya Bai Sishi yang tertegun, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran di wilayah pelangi pun tercengang. Metode seperti itu sangat menakjubkan sehingga tidak pernah muncul dalam sejarah. Sayangnya, aku masih terlalu muda. Saya akan bersabar. Jika saya menunjukkannya saat ini, bukankah itu akan memicu kematian? Ada Raja Abadi yang kuat yang tidak bisa menahan nafas, merasa bahwa Longchen masih terlalu impulsif, dengan kartu hol yang begitu kuat, Anda menyimpannya. Cincin ilahi muncul, ribuan jalan meraung, dan cincin ilahi beredar, membentuk pusaran besar, menyedot semua Kiong Hua yang berwarna-warni itu, mata Mo Yan tiba-tiba memerah, ini curang. Umat manusia akan benar-benar mempermainkanmu, dan aku akan memenuhimu. Mo Yan memandang Longchen, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, sayapnya terbentang di belakangnya, dan wajah iblis muncul di setiap sayap. Begitu topeng itu muncul, ratapan sedih terdengar, seolah-olah ratusan juta setan menangis. Melihat lebih dekat, topeng itu sebenarnya terdiri dari miliaran jiwa ganas. Kamu adalah orang pertama yang mengizinkanku menggunakan 10 ribu peta iblis. Anda dapat mengistirahatkan mata Anda ketika Anda mati di bawah peta 10 ribu setan. Sayap Mo Yan berkibar di belakangnya, bergegas menuju Longchen dengan energi magis yang tak terbatas. Pada saat yang sama, tombak hitam muncul di tangannya, dan orang-orang bergegas mendekat, seolah-olah dunia sedang ditekan. Aku membunuh iblis sepertimu, aku tidak tahu berapa banyak, begitu banyak omong kosong, kamu yang pertama. Longchen mencibir, cincin dewa di belakangnya bergetar, menginjak kehampaan, tanpa gentar, pria itu bergegas keluar seperti meteor, dan cincin dewa di belakangnya sepertinya menempel di seluruh dunia. Saat ini, dia berada di bawah restu surga. Selanjutnya, itu mewakili negeri dongeng. Ledakan. Suara keras meletus dari pisau tulang dan tombak hitam, kecemerlangan ilahi melonjak, hukum runtuh, dan langit dan bumi meraung. Berdengung. Riak-riak mengalir keluar, dan angin bersiul, menerbangkan semua bunga kiong huwa di langit, dan saya melihat dua belahan transparan besar bertabrakan antara langit dan bumi. Longchen dan Mo Yan mewakili kontes antara dua hukum. Ini adalah pertarungan sembrono antara hukum dunia peri dan hukum dunia iblis. Dampak kekerasan memaksa pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ke tepi domain pelangi, dan mereka tidak berani mendekati medan perang sama sekali. Angin bertiup di wajah mereka, dan mereka merasa tubuh mereka akan terkoyak. Tapi yang mengejutkan mereka, kiong huwa yang berwarna-warni meraung dari langit, dan bahkan di ujungnya, ada kesempatan untuk menyerap kiong huwa yang berwarna-warni. Dan pembangkit tenaga manusia yang menyaksikan pertempuran di luar memandang Longchen dan Mo Yan dengan gugup. Pertempuran ini terkait dengan kehormatan dan aib umat manusia. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan Longchen menyerap kekuatan surga. Di ruang yang kacau, teratai mata ajaib diubah menjadi kekuatan surga yang dapat digunakan olehnya. Pada saat itu, dia sepertinya benar-benar larut di langit dan bumi. Perasaan yang luar biasa bisa mengendalikan semuanya. Dan Longchen menemukan bahwa dalam keadaan ini, dia benar-benar dapat mengendalikan kekuatan api 108 ribu bintang, dan dia akhirnya menemukan jalan yang benar dari seni hegemoni sembilan bintang. Menghadapi serangan Mo Yan, pedang Longchen tidak bergerak seperti gunung, dan dia membiarkan kekuatan Mo Yan menguasai pegunungan dan laut. Melihat Longchen memblokir tembakannya, senyum kejam muncul di sudut mulut Mo Yan. Bagus sekali, jiwa darahmu sangat bagus, dan mengintegrasikanmu ke dalam petauan Moku akan membuat petauan Moku menjadi lebih kuat. Om. Tiba-tiba miriat demons di sayap Mo Yan bergerak, dan runeta berujung di peta terbang keluar dari sayap dan berubah menjadi tali, seperti ratusan juta ular berbisa, bergegas menuju Longchen. Ledakan. Alhasil, tali itu baru saja mendekati Longchen dan tiba-tiba roboh. Di tubuh Longchen, cahaya guntur hitam mekar, menghalangi tali hitam. Saat cahaya guntur muncul, pupil mata Mo Yan menyusut. Dia tidak menyangka Longchen bisa mengendalikan kekuatan guntur, dan itu adalah guntur yang paling menakutkan. Pop. Tepat ketika Mo Yan terkejut, Longchen mengayunkan tangan kirinya, dan menamparkan wajah Mo Yan dengan tamparan di wajahnya. Wajah Mo Yan ditampar tiba-tiba, ada suara keras, dan orang-orang tidak melihat prosesnya dengan jelas, hanya untuk melihat tanah runtuh, dan sebuah lubang besar dihancurkan oleh Mo Yan. Kekuatan besar menyebabkan seluruh dunia meledak. Menggoyang. Orang-orang tercengang. Longchen menahan serangan Mo Yan dengan satu tangan, namun dia masih memiliki kekuatan untuk mengulurkan tangan lainnya untuk menamparnya. Mungkinkah kekuatan kedua orang itu begitu berbeda? Orang-orang akhirnya melihat ada yang tidak beres. Bahkan orang awam pun tahu bahwa dia bisa mengalahkan seseorang ketika dia melawan serangan, yang berarti Longchen telah mempertahankan setidaknya setengah dari kekuatannya. Dengan dampak yang begitu mengerikan, Longchen bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Apakah ini masih manusia? Pada saat yang sama kaget, para penonton di kota kuno Tianhong bersemangat, dan Longchen kuat, itu hal yang baik. Selama nyala pelangi tidak diambil oleh makhluk gelap, itu adalah hal yang sangat baik. Murid-murid istana Yuhua yang bersama Kiyu dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Longchen akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Saat dia bertarung dengan Jiang Baihe, Longchen sama sekali tidak bertarung dengan serius. Jika tidak, tamparan ini akan langsung membunuh Jiang Baihe. Mo Yan memasuki tanah, tanah ditembus, angin siulan antara langit dan bumi menghilang, dan bunga-bunga berwarna-warni keluar lagi. Kebanyakan dari mereka tertarik oleh cincin dewa Longchen gelombang lautan bunga di belakang Longchen menjadi semakin spektakuler. Cincin ilahi di belakang Longchen bergetar, pisau tulang ada di pundaknya, berdiri di kehampaan, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, menatap ke bawah ke arah abadi, matanya menyapu seluruh domen Tianhong, dan berteriak keras. Umat manusia, yang datang terlambat didahulukan dan disukai oleh surga. Mereka adalah roh dari semua ras. Anda hanya setan kecil dan berani menjadi sombong. Untuk menggunakan kata-kata terkenal dari senior tua umat manusia kita, jika Anda berani memandang rendah umat manusia, jika Anda tidak mengalahkan Anda, Anda dapat menghitung pintu baja Anda dengan kualitas yang baik. Tuan ketiga kulong ada di sini, menerima tantangan ras apapun, dan siapapun yang menolak menerimanya, datang saja. Petik 2. Ledakan Suara Longchen baru saja jatuh, dan tiba-tiba bumi meledak, dan pita hitam naik ke langit dan langsung menuju Longchen. Pergi ke neraka. Mo Yan terbang keluar dari tanah, dengan niat membunuh yang mengejutkan, darahnya tersulut dalam sekejap, dan api ajaib melonjak ke langit, menyulut langit, dia benar-benar marah, tidak lagi menahan diri, daya tembak penuh. Terima kasih telah menonton!